selamat menikmati 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 akun instagram selamat menikmati 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 Tapi saya masuk ke positioning yang spesifik Yaitu Cetak warna tanpa minimal order Nah Disitulah Oh iya ini dia yang saya sebut dengan positioning Dan Secara 2 tahun kemudian Tahun 2005 saya buka Tahun 2007 cabang saya sudah 7 Tumbuh cepat sekali Kenapa? Karena positioning saya pas Pas yang dibutuhkan oleh konsumen Nah nanti kita bahas lah Kita akan membahas dari mana saya menemukan positioning itu Kenapa kok saya bisa memilih Cetak warna tanpa minimal order Dari mana data-datanya Dari mana saya pemikirannya kok bisa Ketemu positioning seperti itu Nanti kita bahas selama 1 jam ini ke depan Nah kemudian setelah itu Tahun 2005 Tahun 2007 saya buka percetakan Sukses cabang saya 7 Bisnis saya berkembang Saya makin banyak diminta untuk sharing nih Di pengusaha-pengusaha Semarang pada waktu itu Masih zamannya EU Entrepreneur University Ya oh iya Burdi Chandra ya Burdi Chandra ya Pak Burdi Ya betul Zaman-zaman itu Pak Burdi Betul Nah pada zaman itu Kemudian saya sharing Dimana-mana Kemudian banyak yang tidak dibantuin Yaudah saya bantuin aja Karena Toh profesi saya juga sebagai CEO Dipercetakan gitu Saya memang Niatnya memang benar-benar kebantu Oh ini cara bikin positioning Kalau kamu toko kacamata Ini cara bikinnya Cara promosinya gini Cara marketingnya begini Saya bantuin Wah Toko kacamata kemudian meledak Omsetnya Banyak omsetnya naik Makin lama Makin banyak yang konsultasi ke saya Terus saya berpikir Wah ini kayaknya Enaknya Saya bikinin brand consultant Sekalian aja lah Mendingan saya monotek Sekalian aja Nah Dari situlah Tahun 2005 Ya Tahun 2005 Eh sorry Tahun 2010 Saya buatlah Nema Brand consultant Disitulah saya mulai Menjadi Brand consultant Itu kira-kira Bro David Perjalanan saya Bisa menjadi Membelajari Tenang brand Ya ya luar biasa Nema itu artinya apa Mas Kalau boleh tahu Nema Nama Nema ya Penasaran Nema Nama Nema ya Oke Nah Nema itu Pernah mendengar tentang Namanya Money Magnet ya Money Magnet ya Pernah Iya tau ya Tau kan Nah Nema itu singkatan Dari Money Magnet Maksudnya Nenya Diambil dari Money Manya Magnet Jadi Manet Betul Oh Manet Wah bagus Namanya Tapi Manya Manya saja Maknya enggak Ynya tidak Enggak 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 Gak itu Betul Iya Enggak itu Kepanjangan Saya singkat Mani Magnet Saya singkat Jadi Nema Nema Itu kira-kira Bagus juga Itunya Ya iya Luar biasa Berarti Posisionnya Ini termasuk Bagian dari Branding ya Atau bagaimana Posisioning Termasuk Branding ya Posisioning Jadi kalau kita Berbicara dengan Branding Apa sih Apa sih itu Branding gitu-gitu ya Supaya lebih gampang dulu Misalnya gini Saya ingin dikenal ya Saya ingin dikenal Jody Sulkifli Ingin dikenal sebagai Seorang praktisi brand Tapi ketika saya Tanya kepada Misalnya Bro David Kemudian tanya ke Follower saya Eh kamu ingat Mas Jody enggak Oh saya tahu Mas Jody Apa yang kamu ingat Tentang Mas Jody Wah dia itu Pinter masak Dia Kalau masak Enak banget Jadi ada dua nih Apa yang saya katakan Tentang diri saya Bahwa saya Adalah Praktisi brand Tapi apa yang Dikatakan follower saya Bahwa saya adalah Tukang masak Jadi mana Jadi Oke ya Jadi kan beda kan Apa yang saya katakan Tentang diri saya Dan Apa yang Follower katakan Tentang diri saya Ya Ada dua hal yang berbeda Menurut Bro David Mana yang disebut Dengan brand Apa yang follower Katakan tentang saya Atau apa yang Saya katakan Tentang diri saya Yang saya katakan Tentang diri saya Mana yang disebut Dengan brand Yang saya katakan Yang saya katakan Tentang diri saya Oke Apa Oke ya Apa yang saya katakan Tentang diri saya Gitu ya Itu yang disebut Dengan brand Nah sebetulnya keduanya adalah brand Keduanya adalah brand Yang saya katakan tentang diri saya Saya ingin dikenal Bahwa Saya ingin dikenal sebagai Praktisi brand Itu yang disebut dengan brand blueprint Brand blueprint Ya itu brand blueprint Ya sama kan kalau kita mau bangun rumah kan ada blueprint Itu analoginya Blueprint itu cetak biru Itu konsep Nah kemudian yang kedua Apa yang follower katakan tentang diri saya Itu yang disebut dengan brand equity Mungkin kalau yang pernah sekolah ekonomi Pernah mendengar kata-kata equity Cuma definisinya cukup panjang Sehingga gak hafal Plus gak paham Mungkin juga dosanya kalian gak paham kali ya Brand equity itu apa Tapi intinya brand equity adalah Apa yang orang lain pikirkan tentang kita Itulah yang disebut dengan brand equity Nah ini ada dua brand ya Ada dua jenis dulu Ada dua komponen Yang pertama disebut dengan brand blueprint Dan yang kedua disebut dengan brand equity Kalau brand blueprint adalah konsepnya Ide dari kita Kalau brand equity adalah hasilnya Yang sudah tercipta di pikiran konsumen Yang tercipta di pikiran follower Yang tercipta di pikiran audience Sebetulnya pertanyaan berikutnya muncul Kira-kira orang lain memperlakukan kita Memperlakukan kita Follower memperlakukan kita berdasarkan yang mana Blueprintnya atau equitynya Iya betul Orang lain memperlakukan kita Berdasarkan equitynya Nah selama ini kita cuma sibuk di blueprint Atau jangan-jangan blueprint aja kita gak punya gitu Padahal Padahal apa yang kita katakan tentang diri saya Itu kan gak berpengaruh terhadap Keputusan pembelian si konsumen Kenapa misalnya nih Misalnya gini Kenapa banyak Kenapa banyak produk-produk yang Kalau misalnya teman-teman banyak yang nanya ke saya Mas gimana cara bersaing Brand saya di marketplace Supaya tidak perang harga Perang harga itu terjadi Karena brandmu brand equitynya nol Maka dianggap sama semua Betul kan misalnya kita cari nih Gamis gitu ya Ketik gamis di marketplace Itu keluar Ada sih brandnya Brandnya A, B, C, D, E itu komplit Mau cari brand apa aja Dari abjad apa aja Ada semua tuh gamis tuh Di marketplace Masalahnya adalah Konsumen ditanya tentang brand A Kamu tahu tentang apa brand A Oh saya gak tahu apa-apa Saya baru lihat di marketplace Itu kan sama aja equitynya nol Ya nol Masih awam Masih awam Masih gak tahu apa-apa Maka konsumen Akan menyamaratakan A sampai Z Yang terlihat Itu semua sama semua Dianggap sama semua Ketika dianggap sama semua Equitynya nol Maka satu-satunya pembeda Adalah Harga Ya price ya Iya price Betul sekali Betul Betul Maka juga salah satu yang Cukup Menarik juga ya Salah satu yang cukup menarik Misalnya gini Kenapa Produk-produk UKM Silahkan Masuk di Taruh aja di Indomaret Taruh aja di Alfamart Gak apa-apa Tapi kenapa gak diambil Sama konsumen Permasalahannya adalah Equitynya nol juga Dipikiran konsumen Brand yang ada Brand UKM Yang masuk ke Indomaret Alfamart Contohnya gini misalnya Bro David kapan Terakhir masuk Indomaret Minggu lalu Minggu lalu Beli apa Bro David ke Indomaret Biasanya beli buah Beli buah ya Buah gak Buahnya brandnya apa Ada brandnya gak Kalau pisang masih ada brandnya Ada buah Ada buahnya Kue lah Kue yang ke kue Kue ya Snake lah kali ya Jajan ya Jajan snack Oke Contohnya snack apa bro Cita Citato Cita Citato ya Sebelum masuk ke Indomaret Udah ada nama brand Belum muncul di kepala Di pikiran kita Saya mau beli Brand titik-titik Sudah Sudah ada kan Pilihan kan Itu karena equity nya Sudah ada di pikiran konsumen Sehingga masuk ke Indomaret Itu bukan lagi Packaging menarik Semenarik apapun Misalnya kita gak mau beli Citato ya Di jalan Wah kok kayaknya Pengen ngemil nih Oke saya mau beli Citato Belok kiri Mampir ke Indomaret Kemudian masuk Ada packaging Semenarik apapun Disamping Disamping Citato Disamping Citos Atau nama brand yang sudah Menyuluh di pikiran kita Itu gak akan Menyelesaikan masalah Gak akan bisa Gak akan bisa Mengalihkan perhatian Pindah ke brand sampingnya Karena brand di sampingnya Equity nya 0 Walaupun menarik desainnya Berarti itu ya Jadi kenapa banyak brand Walaupun dipasang Di Indomaret Alfamart Tapi gak diambil sama konsumen Karena ada yang terlewat Yaitu Tentang equity Di pikiran konsumen Itu kira-kira Bro David Tentang brand ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya